Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk para fan-fan Leslar dimanapun Anda berada masih bersama Bang Mimin yang selalu memberikan sebuah informasi dan kabar terbaru dari Lesti Kejurah dan Rizky Bilar di hari ini ada sebuah kabar nih para sahabat ya Lesti mendadak minta maaf di karena nah ini berperan sebagai guru ngaji di series TMK terbaru kira-kira ada apakah ya Lesti tiba-tiba meminta maaf kepada para fan-fan nya tentunya nih namun sebelum kita kupas dan kita bahas baiknya untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungan ya dengan cara like comment and subscribe nya dan nyalakan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya terima kasih baiklah informasi yang pertama nih para sahabat ya yaitu disini datangnya dari seri samkas malam gimana nih untuk para sahabat-sahabat Leslar ya pasti seru dan menegangkan kan nontonnya semalam nih walaupun jamnya molar enggak masalah sih ya yang penting kita disajikan pokoknya keindahan acting dari si Arsi dan Raja tentunya nih Arsi tenggelam ya Raja membuang cincin kawin ke kolam sementara itu si Arsi berusaha mengambil namun dia itu tenggelam dan akhirnya ya sama si Raja itu ditolongin nih kalau pengen nonton di YouTube ada enggak ada di RCT ini merasa banyak di RCTI aja di official besok gua ambil ah cincinnya lumayan bisa buwe jual nih nunggu kolamnya dikurang nanti bisa tenggelam Bu ya bahaya nih makasih Min ya malam ini nonton Amka seneng deh pokoknya nih tentunya nih ya para sahabat Leslar ya yang tentunya yang nonton Amka semalam itu sangat bahagia banget nih aku malah belum nonton nih besoklah aku nonton tayang ulang di RCTI plus nah di aplikasi RCTI plus juga bisa ya kita nontonnya disana lengkap kemudian semalam ternyata ya pulang syuting ada yang ngambek nih ada yang ngambek ya tapi Abang L nih gemes banget ya dipanggil-panggil Papa Bilar tetap diem aja nih ya Abang kayak papa ya suka pundungan nih momen kedekatan anak dan ortu yang diselingi intrik kecil seperti ini ya kelak sangat dikangenin kalau anaknya sudah besar sih sungguh beruntung ya Abang Al-Fatih punya orang tua yang sangat-sangat menyayanginya tentunya ya seimbang ya kesayang sayangnya Lesti kecura dan Rizky Bilar kepada Abang L itu sama ya dua-duanya pokoknya nih jadi cintanya Abang tak terbagi-bagi itu ya nanti kalau punya adik nih tapi ya cintanya terbagi tapi tetap sama nih para sahabat Abang lagi mode manja nih sama Papa Bundanya gemes banget ya ganteng banget nih Abang seperti bangun tidur lucu ngambeknya ya kayak Papa suka pundung nih Masya Allah Al-Fatih nih pokoknya ngambeknya bikin kita semuanya kangen setiap hari nih sama Abang kesayangan kita ini nih kemudian tampaknya Abang Al-Fatih tadi ikutan sahur nih ya minta bakso katanya Abang ikutan Papa Bunda sahur ya yang kecepatan nih jangan lupa sahur buat semuanya ya selamat menunaikan ibadah puasa nih dilansir ya dari cumicubi.com ya disini Lesti kecura ternyata berperan sebagai guru ngaji di seris terbaru Amka Lesti kecura tiba-tiba minta maaf kira-kira ada apa nih ya ditemui baru-baru ini Lesti dan Bilar mengungkapkan kisah dan karakter yang baru pertama mereka mainkan di drama series Amka nih pokoknya ini tentang drama percintaan yang unik tentang seseorang yang harus menjalankan wasiat almarhum kakaknya Ujar Rizky Bilar untuk karakter buat kakak sama dede ini belum pernah ya katanya sambung Lesti nih baik Bilar maupun Lesti kecura berharap agar drama mereka mainkan bisa menuai hasil yang maksimal kemudian dari cerita ini penting banget ya kita buat cerita yang sangat kuat nih dalam dera drama series aku mencintai bukan maaf lah Lesti kecura berperan sebagai guru ngaji Ia pun lantas meminta maaf jika dalam pelafalan ayat masih memiliki berbagai kesalahan nah tentunya nih para sahabat Leslar ya jika dalam pelafalan ayat suci Al-Quran ya Lesti sudah minta maaf dulu jika terjadi sedikit kesalahan tentunya nih terlibat dalam satu judul yang yang sama ya membuat Rizky Bilar dan Lesti kecura harus meninggalkan BBL untuk sementara waktu nih eh jadi mohon maaf nih disini tapi Alhamdulillah ya pastek ngaji dijagain biar Insya Allah nggak ada yang salah pokoknya ya intinya disini bener-bener belajarlah harapnya Lesti nih tetap aja sih nangis kalau kita berangkat karena kita bener-bener ngerasain yang pergi syuting dia belum bangun dan pulang syuting dia udah tidur bungkas Rizky Bilar kalau memungkinkan biasanya kita ajak ke lokasi syuting sambung Nesti yang kita ketahui ya beberapa hari lalu ternyata Abang L kadang dibuat atau diajak ke lokasi syuting agar ya rasa cinta mereka kemudian pertemuan antara orang tua dan anak itu tidak terbatas kalau pagi berangkat pagi berpulang pagi atau bahkan malam ya saat Abang L sudah tidur itu sangat-sangatlah disayangkan sekali ya karena nanti kasih sayang orang tuanya itu bisa berkurang nih itu tapi semuanya ya untuk Abang L tercinta untuk masa depan Abang L tercinta yang Insya Allah ya menjadi orang yang sukses berguna bagi agama, bangsa dan juga negara tentunya amin ya robbal alamin mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Mimin sampaikan Bang Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh